Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menggunakan kendaraan roda 2, mereka berangkat dari posko utama menuju kampung Cijati, Desa Mekarmulia, melintasi sebagian jalan rusak dan jalan beton sepanjang 3 km yang dibangun oleh prajuri TNI dalam program TMMD. Sesampainya di lokasi, sejumlah prajuri TNI menggunakan pakaian pelindung dilengkapi alat penyemprot menyambangi satu persatu rumah warga untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi merebaknya wabah corona. Warga kampung Cijati pun menyambut baik penyemprotan cairan disinfektan oleh Satgas TMMD Kodim 0608 Cianjur. Tidak hanya itu, warga juga berterima kasih dengan dilaksanakannya program TMMD di Desa Mekarmulia. Hari ini kami Satgas TMMD Kodim 0608 Cianjur. Pada hari ini tanggal 19 Maret, kita melaksanakan penyemprotan di rumah-rumah warga yang ditempati TNI dan warga sekitar lainnya dalam rangka mengantisipasi virus COVID-19. Dan Alhamdulillah kini sudah selesai dan masyarakat yang ada di sini sangat mendukung. Kemudian tujuannya ya kita mengantisipasi bahwa virus ini kan sangat cepat penyebarannya sehingga TMMD 107 ini tetap jalan, namun kita juga melaksanakan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Alhamdulillah ini seluruh rumah di sini kita semprot dengan disinfektan sehingga untuk kontaminasi virus 19 ini bisa kita cegah di kampung ini. Bagus itu Pak kalau ada penyemprotan berarti mencegah itu punya Pak. Jalan sama rutilahu, masjid, pos kamling sama MCK Pak. Harapannya kedepannya lah supaya lebih itu lebih normal buat masyarakat jalannya supaya agak terlalu jauh gitu. Tampak momen kakeraban danim 0608 Cianjur, let call infantry Renradio Ardani dengan warga seperti berbincang bersama di pos ronda. Heri Febrianto, Cianjur Express, melamporkan. Terima kasih. Terima kasih.